Ini masih gadis, kau masih gadis atau sudah janda Nama saya Kuselan Pak, kebetulan sudah kurang lebih 7 tahun ini Pak di Disdalduk, bergabung Disdalduk Jadi di KB ini Pak tujuannya adalah untuk merencanakan kehidupan ke depan Jadi bukan membatasi kelahiran Pak, akan tetapi di fokuskan untuk keluarga yang direncanakan Supaya ke depannya keluarga kita menjadi keluarga yang bahagia dan sejahtera Pak Jangan sampai nanti kita anak banyak tetapi tidak terus kasihan Karena ke depan kita apalagi tahun 2045 kita menghadapi generasi emas Kita harus menciptakan generasi yang cerdas Pak Dan aku yang tinggi supaya Pak bisa bersaing dengan tenaga-tenaga asing Supaya tidak ada tanaga asing yang masuk ke daerah kita Pak Jadi cukup putra daerah yang berperan disitu untuk mengisi segala lini Gitu Pak, kira-kira Terima kasih Pak, ada pertanyaan lagi Pak? Ini teman-teman saya, kenalkan dulu Pak Oke, kenalan Ini perkenalan sebelah kiri saya adalah yang paling cantik ini Ibu Yuli Terus yang sebelahnya lagi itu Ibu Hijratul Ismi Itu juga cantik juga Sebelahnya lagi, tambah cantik lagi itu Ibu Dwi namanya Iya, paling cantik Yang sebelah kanan saya adalah ini namanya Ibu Maria Terus yang paling ujung adalah Sebut namanya sendiri Ibu? Ibu Hina Ibu Hina Begitu dikenalkan semua Pak ya? Oh iya Silahkan, ini yang ini masih gadis Kok masih gadis atau sudah janda? Malu Kok malu? Ini semuanya masih gadis Jadi berdua ini masih gadis Jadi malu-malu untuk berbicara Iya, tapi Oh yang namanya dulu Si gadis, siapa nama-nama gadis? Nisa 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 Pak Nisa Ini namanya siapa gadis? Nikita Mirjani Oh, Nikita Mirjani Oh ini yang dipamerkan apa-apa aja? Yang dipamerkan yang pasti kita foto-foto kegiatan Yang pernah kita lakukan Selama satu tahun Yang paling utama Pak Jadi kita ini pencegahan terhadap stunting Pak Jadi jangan sampai lagi Stunting ini ada di Baritu Utara Jadi kita target yang semula itu 29% Kita sekarang sudah turun menjadi 19,6% Jadi kemungkinan di 2024 kita sudah harus 14% Kemungkinan Mudah-mudahan Syukur kalau bisa 0% Gitu kira-kira Nah untuk itulah kita sekarang lagi menciptakan generasi yang benar-benar bisa diajak untuk mencegah stunting Jadi kita sesuai dengan Permenkes 21 tahun 2021 Kita harus bisa membuat remaja kita lebih mandiri Minimal wanita 21 tahun dan laki-laki 25 tahun sesuai dengan Permenkes tersebut Sesuai dengan MUU dengan Kemenak 27 Februari 2013 Kita sudah ada MUU pelintas agama Mulai dari Islam, Kristen Katolik, Kristen Prusitan, Hindu Buddha dan Penghujud Serta Hindu Keharingan Itu sepakat untuk wanita minimal 21 tahun, laki-laki 25 tahun Untuk mencegah terjadinya stunting Selain itu sekarang wanita minimal 3 bulan sebelum melangsungkan pernikahan Harus sudah diperiksa kesehatannya Itu mulai dari hemoglobin minimal 12,00 Dan lila minimal 23,5 Itu harus terpenuhi dan harus berat ideal Dan lagi si calon suami harus benar-benar sehat Tidak boleh merokok dalam rumah kalau dia perokok Karena apa? Supaya si calon istri tidak menjadi perokok pasif Karena yang kita perlukan nanti setelah dia siap untuk melahirkan Itu menjadi generasi yang benar-benar handal Gitu Pak kira-kira Ada pertanyaan Pak? Pesannya untuk masyarakat yang berkunjung Oh pesannya untuk masyarakat yang berkunjung Diharapkan semuanya bisa membantu Jangan sampai menikahkan anak di bawah umur Di rata-rata Pak ini kita temukan di daerah perdesaan Masih ada yang Wanita dinikahkan orang tua umur 12 tahun Ini sudah sering terjadi dan kalau bisa Oh ya KDRT Pak ini tidak boleh juga Kekerasan dalam rumah tengah Sesuai dengan undang-undang nomor 35214 Pasal 80 adalah itu dendanya tidak sedikit-sedikit Sangat banyak dan kita minimal bisa kena ancaman 15 tahun Kalau KDRT Itu untuk menghindari KDRT bagaimana Sebagai kepala rumah tengah harus bisa mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga Gitu Pak kira-kira Jangan lupa dikunjungi Standis Daduk KBP 3A Disini melayani KB gratis dari fasektomi, dari spiral, implan, dan sebagainya Kita gratis, bill juga gratis Dan juga ada disini promosi-promosi mengenai KDRT Jadi bisa counseling KDRT Kalau merasa ada yang ada kesalahan rumah tangga Bisa mengadu kemari untuk bisa kita bantu permasalahannya Begitu terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Terima kasih banyak Pak Iya sama-sama Terima kasih banyak semuanya Terima kasih banyak